selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati logo Nike nya juga dia memakai logo Nike lama sama yang dipakai juga oleh Inter Milan, Barca dan jersey dengan aparel Nike lainnya kelebihan dari jersey ini sebenarnya itu memang terletak pada kombinasi yang CFC tadi tuh logonya tuh, itu menurut saya bagus banget kalau dipegang itu agak ada nimbul-nimbul gimana gitu keren ada juga tulisan Chelsea di depan leher itu ya bagus ya, dan masih disponsori oleh Hyundai seperti kebanyakan klub IPN lainnya sponsor keduanya ditaruh di sebelah kiri lengan baju karena kan di sebelah kanannya nanti buat ditaruh logo BPL nya atau Liga Inggris nya untuk logo seperti biasa dia pakai bordir ya untuk yang versi fence untuk logo Nike yang sekarang ini gimana ya saya cukup tertarik sih karena sepertinya ya desain itu nanti akan kembali lagi gitu akan berputar gitu kayak dulu kan misalkan celana yang ujung kakinya sempit tuh terlama-lama udah gak model tapi terlama-lama ada lagi yang pakai gitu ya persis lah seperti logo Nike ini tadinya dikurangin kan untuk biaya mungkin untuk biaya bordir gitu ya dibikin simple ya sekarang dibikin lagi tulis tulisnya di belakangnya polos aja ya gak ada perubahan apa-apa gak ada yang terlalu unik polos dan tetapi tetap yang tulisan CFC yang itu semuanya menyebar ya sampai ke belakang tidak ada perbedaan di lengan ataupun di badan baju ya sepertinya itu saja review kita kali ini sampai jumpa di video lainnya ciao selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati